Kreativitas sosok muda yang satu ini perlu diacungi jempol, dia memiliki mata bisnis yang tajam. Jadi dengan menyaksikan ikan petek yang melimpah di wilayahnya, dia kemudian membuat sebuah terobosan dengan mengubah ikan petek yang biasanya hanya menjadi makanan bebek ini, akhirnya diolah menjadi produk olahan yang beromset miliaran rupiah. Pengakuan untuk kisah suksesnya, Pak Aten. Jadi dia juara pertama untuk kompetisi yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreativ bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia Syariah, yaitu dalam program derap aircraft runner Hasanah Mulya. Dan di 4 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala ini kami tampilkan sosok kreativ berikut ini. Inilah People and Inspiration bersama Alang Kermanah. Di dalam dia. Anak muda itu harusnya kembali ke desa, membangun desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Inilah semboyan yang selalu terngiang di penak Aang Permanah. Di tengah kenyamanannya bekerja di perusahaan minyak dan gas, dia memilih hengkang dan membangun perusahaan dari bawah. Atas usaha dan kerja kerasnya, dia berhasil mengembangkan usaha ikan petek crispy yang berasal dari ikan tanpa nilai komersial menjadi bernilai tinggi. Bahkan atas uluran badan ekonomi kreatif yang melakukan pendampingan dalam bidang pemasaran, usaha ini akhirnya dikenal masyarakat luas. Wah senang banget ya, akhirnya bisa ketemu sama Aang Permanah. Kang Aang. Kang Aang. Tengah-tengah kesibukannya ini kan, akhirnya meluangkan waktu buat tim People and Inspiration bisa datang ke sini. Saya juga terima kasih sudah didatangin. Datangin orang ya? Datangin orang. Bukan yang lain. Yang lain. Oke. Kang Aang, ini saya mau tanya-tanya dulu nih. Jadi kan Anda sebetulnya dulu sudah cukup settle di perusahaan oil and gas. Tapi akhirnya Anda memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan memutuskan untuk mandiri. Berwirausaha. Berwirausaha. Padahal sudah enak loh. Ya kata orang sih karena terlalu nyaman. Tapi bagi saya memang karena terlalu nyaman justru. Karena saya dulu dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Dulu tuh sekolah, SD, SMP, sampai gue semuanya dibantu banyak orang. Jadi Anda tipikal manusia yang tidak suka kenyamanan. Manusia macam apa ini saya suka banget nyaman dia maunya keluar dari zona nyaman. Oke lah, seperti apa? Karena dari dulu dibantu banyak orang. Terus setelah kerja, nyaman cuma buat diri saya sendiri gitu. Jadi saya ngerasa kok hidup saya kurang bermanfaat ya gitu. Saya juga ingin lah bisa bermanfaat seperti banyak orang minimal buat orang-orang sekitar saya. Makanya setelah dua tahun kerja di oil and gas, saya putusnya untuk resign dan pulang kampung gitu. Dan saya berpikir bahwa kalau misalnya di kampung saya bisa create something lah minimal buat orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi waktu itu pas mau pulang, ini udah kepikiran ide dulu atau cabut dulu dari kantor, udahlah langsung ini aja bikin sesuatu? Atau memang sudah direncanakan sebelumnya? Sudah direncanakan sekitar dua sampai tiga bulan sebelum memang. Karena memang saya tuh kerjanya rata-rata. Dua-tiga bulan? Dua-tiga bulan ya. Dua-tiga bulan sebelumnya sudah direncanakan. Nah ketika pulang ke kampung, saya ngeliat potensi yang ada di daerah saya itu adalah ikan petek. Ikan petek ini sangat melimpah di canjur, tapi tidak dimanfaatkan karena baunya amis. Padahal setelah kita teliti, dan biasanya ikan-ikan yang bawa amis itu proteinnya tinggi. Nah setelah kita teliti ternyata betul bahwa ikan petek ini mengandung protein dan kalsium yang sangat tinggi. Jadi memang karena Anda tinggal juga di Ciratas? Saya tinggal di desa pinggiran Danau Ciratas, saya ngeliat sendiri potensi ini, saya ngeliat sendiri kalau misalkan ini tidak dimanfaatkan ya mungkin sampai kapanpun ikan ini tidak dimanfaatkan. Tapi ini nih unik nih ya, ini sangat gimana ya? Ini kan ikan petek ya? Pakan-pakan bebek? Dulu sebelum ditemukan ramuannya, jadi emang ikan ini dibuang-buang. Karena tadi alasannya karena bawa amis gitu. Ternyata memang makanya gini, kalau kita sebagai anak desa terus kita pernah mendapatkan pendidikan yang tinggi, terus bergaul di beberapa kota gitu kan. Jadi kita punya wawasan, jadi ketika kita balik lagi ke desa, kita punya wawasan bahwa ini ada sesuatu yang potensi untuk dikembangkan. Jadi sebenarnya kemajuan desa itu jangan kita bebankan kepada orang-orang desa. Karena orang desa dengan kemampuan terbatas, dengan jaringan terbatas, ya akan menganggap kalau dulunya tidak bermanfaat, ya dulu sampai kapanpun tidak bermanfaat. Contoh lah kalau misalnya gampangnya, batau kelapa lah gitu. Batau kelapa itu, atau serabut kelapa gitu. Serabut kelapa itu tidak dimanfaatkan di desa-desa kan. Ternyata ketika ada penelitian, serabut kelapa bisa digunakan untuk jok mobil mewah gitu. Itu di Jerman, di Perancis, di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan kita berharap bahwa desa kita akan maju hanya berharap buat orang-orang desa saja, saya rasa akan lama gitu, desa akan bisa maju. Jadi harapan saya anak-anak muda yang sudah mengenjam pendidikan tinggi, bergaul yang luas, ayo kita sama-sama balik lagi ke desa gitu untuk membawang daerahnya. Wah, itu keren banget. Jadi waktu itu untuk ngubah pemikiran masyarakat bahwa ini ikan patek ini layak untuk dikonsumsi, ini enak, itu gimana caranya waktu itu? Itu justru munculnya ketika orang-orang kota sudah mencoba ikan ini, orang-orang kota sudah menerima manfaat dari kandungan gizi yang ada dari ikan patek, justru orang-orang desa baru sadar, oh ternyata ikan ini bisa dimakan gitu. Jadi harus ada stimulus dari luar, supaya orang-orang desa menganggap bahwa ini oke gitu. Oh oke, oke, oke. Jadi memang kan itu agak sulit ya, anjir gitu, ada proses-proses tertentu untuk menghilangkan, gancuk, oke. Ya, ada, ada, nggak instan juga ketika kita mengolah, ya kita mulai meneliti gimana caranya mencuci yang baik gitu, supaya hilang bau amisnya, terus dikasih bumbu supaya rasanya gurih. Wah ini seru banget ya, jadi ikan patek ini kan memang harus melalui beberapa proses, baru bisa dimakan, lalu juga dikemas bagaimana rupa agar juga bisa menarik perhatian anak-anak gitu ya. Anak-anak, iya. Wow, untuk itu pemerintah kita masih akan ngobrol bersama dengan Aang dan ikan pateknya, tetaplah di People and Inspiration, kami segera kembali. Oke, nah kita beralih ke sebelah sini dulu nih. Siap. Kang Aang, wah oke. Wih, ini banyak kali. Ini dapat dari mana aja ini, Aang? Dari beberapa sih, ada dari Shell, terus dari Kemenpora, kita juga juara satu, dari Bekraf, terakhir kita dapat juara satu dari Bekraf. Oke, oke, oke. Baik. Nah, jadi memang kalau urusan usaha Anda ini seperti apa dukungan pemerintah? Khususnya kalau dari Bekraf sendiri seperti apa? Ya, kalau misalnya Anda dari Bekraf, Alhamdulillah waktu itu kita ikut kompetisi Bekraf, namanya itu DERHAM. DERHAM Eka Trainer Hasanah Mulya. Bekraf kerjasama sama BNI Syariah untuk memberikan kesempatan buat anak-anak muda yang punya usaha-usaha kreatif. Nah, di sana kita banyak sekali mendapatkan bimbingan khususnya di branding dan marketing. Mulai dari konvensional sampai ke digital. Jadi kita beberapa hari secara full kita diajarkan bagaimana caranya memasarkan produk-produk kreatif kayak gitu. Nah, tapi waktu itu Anda yang apply sendiri untuk ikutan, ini kompetisi kan? Nah, itu Anda sendiri yang apply atau mereka yang istilahnya jaring Anda itu seperti apa? Kita apply sendiri. Jadi dari seluruh Indonesia bisa apply ke kompetisi ini. Terus ada beberapa seleksi. Jadi ada seleksi daerah, terus tingkat regional, sampai akhirnya kita ada seleksi di pusat. Jadi ini yang mana tadi? Itu yang jualan satu ya? Oh, yang ini ya? Wah. Nah, itu seperti apa? Berarti dari bank juga memberikan dukungan seperti itu? Ya, jadi ada tawaran permodalan. Kalau dari Bekraf itu ada deputi akses permodalan. Jadi dari Bekraf itu kerjasama sama beberapa bank untuk memberikan permodalan ke kita gitu. Jadi setelah ini kita akan langsung berurusan dengan pihak-pihak tertentu kayak gitu. Oh, jadi langsung dapat memodal gitu ya untuk, apa? Istilahnya untuk melanjutkan usaha ini ke jenjang lebih serius seperti itu ya? Karena memang, ya, kita sebagai pengusaha pemula, mau nggak mau modal menjadi salah satu problem yang harus kita selesaikan kayak gitu. Jadi sebetulnya kesulitan, ini kan pengusaha pemula lah ya, uang sudah pasti jadi kendala. Selain uang apa kesulitannya? Sebenarnya yang paling kita menjadi problem bagi kita adalah edukasi market. Karena ikan itu ternyata di Indonesia tidak sepopuler ayam, daging, dan lain-lain. Tapi Alhamdulillah dengan adanya slogan dari Bu Susi, Menteri Kautan Perikanan, yang tidak makan ikan saya tenggelamkan. Itu menambah branding kita sebagai pengusaha perikanan. Tapi memang tidak se-familiar ayam dan daging. Jadi kita harus lebih gencar untuk mempromosikan bahwa kandungan protein ikan, kandungan gijikan juga baik untuk kesehatan anak-anak maupun remaja kayak gitu. Jadi Anda memang langsung turun langsung ke lapangan begitu? Ya, jadi kita turun langsung. Konsumen gitu. Betul, kita evaluasi apa kekurangan kita, apa yang dia mau mereka kayak gitu. Jadi kendala di lapangan, mereka melihatnya seperti itu bahwa makan ikan itu nggak cool gitu, nggak keren gitu. Terutama bagian anak muda. Nah akhirnya apa yang Anda lakukan? Ya akhirnya ya kita menyesuaikan apa sih yang kira-kira diinginkan anak muda. Mulai dari packaging, kita mulai packaging yang lebih menarik. Tapi ini kan buat anak-anak. Kandungan gizi gimana bahaya loh? Oh ini kalau misalnya kandungan gizi, kita sudah uji di laboratorium bahwa ternyata satu poj ukuran 50 gram ini, ini setara dengan 8 gelas susu. Nah tadi kan katanya ada flavor-nya ya, ada keju, ada barbecue dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan MSG? Oke, kalau misalnya untuk MSG, kita kerjasama langsung ke pabrik. Jadi kita minta khusus untuk produksi kita, kita tidak pakai MSG. Jadi memperhatikan kebutuhan ibu dan anak dan juga manfaatnya juga tentunya. Dan harus memperhatikan siapa yang akan mengkonsumsi ini kan gitu ya. Karena ada satu lagi mas, yang paling krusial. Apa tuh? Indonesia ini sekarang itu sedang darurat stunting. Satu dari tiga balita di Indonesia itu menderita stunting. Stunting itu ukuran tubuh yang lebih pendek dibanding teman usianya. Itu bukan cuma pendek, itu akan mengganggu kecerdasan. Dan dari data Bapak Penas, banyaknya stunting di Indonesia itu akan merugikan 3% dari APBD Indonesia. Kayak gitu. Ini adalah satu orang yang membantu agar APBD tidak berugikan ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya produk yang berkalsium tinggi ini, ini bisa membantu anak-anak Indonesia lebih tinggi dan lebih cerdas. Siap, wah, jadi aman Bapak Penas, silahkan. Keren, keren. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Ang, tetaplah di People and Inspiration, di segmen terakhir kami akan kembali. Tapi enggak di sini, kayaknya kita ke bawah kali ya. Siap. Yuk, kita lihat di bawah seperti apa. Oh, ini ya. Wah, jadi ini tempat? Tempat packaging. Oh, tempat packagingnya. Oke, jadi dari tempat produksi di bawah ke sini, untuk dikemas seperti itu. Dan ini sudah siap kita distribusi ke agen dan reseller. Oh, ini, oke. Ini yang ukuran berapa nih, Mas? Ini yang 2 kilo. 2 kilo, wah, segini ya? Segitu, ya. Kemayang, 3 bulan. Cukup untuk 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ini kalau kita, kalau lepas di kantor, 3 jam. 3 jam. Selesai. Oke, baik. Nah, kita ngobrol dulu lagi, Ang. Jadi, bagaimana ini? Jadi, ini di kantornya, ini kantornya kan? Nah, ini sudah berapa karyawan di sini? Kalau di sini ada ber-6. Ber-6. Di sini anak-anak muda semua. Kalau tadi di tempat produksi, semuanya ibu-ibu. Jadi, kita berdayakan ibu-ibu sekitar. Saratnya itu usia di atas 45 tahun. Di atas 45 tahun. Harus ibu-ibu ya? Karena kalau misalnya anak muda itu, dia nggak fokus gorengnya. Dikit-dikit selfie. Tapi yang lebih penting... Yang lebih penting bahwa ibu-ibu itu sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Kalau anak-anak muda masih bisa... Ini di daerah Cilatas? Anak-anak muda masih bisa kerja di pabrik atau di toko. Kalau ibu-ibu hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Yang rata-rata petani. Berapa sih buruh tani kita? Jadi, mudah-mudahan dengan adanya ibu-ibu kita berdayakan, bisa menambahkan penghasilan keluarganya. Bisa buat anaknya sekolah. Anak-anaknya nabung. Kayak gitu. Betul. Wah, luar biasa. Jadi, kalau yang di ibu-ibu itu sudah berapa banyak? Kalau di ibu-ibu itu sekitar 12. 12. Kalau di sini sekitar 6 ya? Belum lagi mitra seperti nelayan begitu? Mitra nelayan, ada sekitar 10 sampai 13-an orang. Terus kita juga memberdayakan reseller yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Kalau omset gimana nih omset? Alhamdulillah. Kalau omset ya setiap bulan kita bisa... Umroh. Eh, alah. Sekitar 10 ribuan piece lah kita bisa jual. Penghasilan yang sekarang dengan yang dulu masih di Oil & Gas, mendingan yang kemarin atau yang sekarang? Kalau mendingan atau enggak sih ya mungkin sama aja. Cuman keberkahannya atau misalkan kebahagiaan yang kita rasakan itu, itu jauh lebih enak sekarang. Kebahagiaan yang seperti apa yang Anda bisa dibilang, nggak bisa diungkapkan dengan dikatakan Anda di sini? Kalau dulu tuh mungkin hampir sebagian karyawan tanggal 25 atau akhir bulan itu seneng dapet gaji. Bahagianya akhir bulan? Iya, akhir bulan. Nah kalau kita, di akhir bulan kita ngasih gaji, ternyata lebih seneng daripada kita dapet gaji. Ada hal yang lebih penting, jadi ketika ibu-ibu itu kita gaji, paginya seorangnya tuh anak-anaknya atau cucunya tuh datang ke tempat. Sambil bawa seragam baru, ah ini lihat, saya dikasih seragam baru oleh ibu saya. Saya ngerasa, wah jadi bahagia banget gitu. Jadi ternyata hal yang sekecil itu yang kita kasih ke ibu-ibu ternyata bagi mereka sangat besar gitu manfaatnya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menular ke anak-anak muda yang lainnya bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi sebetulnya mimpi Anda bukan hanya sekedar untuk berwirausaha, tapi lebih tepatnya ingin membantu orang. Nah untuk bonus itu belakangan gitu ya. Iya, karena memang ya dengan kita bisa membahagia orang lain, itu kita mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya kurang lebih seperti itu. Karena ya jujur juga sebagai pengusaha muda, kita kan kadang sering nombok juga kan, tapi justru kebahagiaan-kebahagiaan inilah yang membantu Anda untuk tetap terus berjuang di jalur ini. Seperti itu atau gimana? Ya, jadi justru dengan semangat ini semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah yang kita pikirkan bukan kita. Nah, kalau misalkan kita masih muda, kita masih enak gitu, kalau misalkan ada masalah, kita tidak bisa selesaikan, kalau misalkan jalan kelurnya udah kita balik kanan, kita kerja lagi, selesai masalah saya. Tapi bagaimana masalah ibu-ibu para nelayan yang sekarang telah terberdayakan? Jadi justru ketika ada masalah yang saya pikirkan gimana caranya ibu-ibu bisa tetap makan, bisa tetap menyekolahkan anaknya, bisa tetap menabung buat masa depannya, kayak gitu. Jadi lebih semangat jadinya. Apa mimpi Anda ke depannya? Galek kah? Galek. Ini udah mulai, udah telat. Udah telat. Jadi mimpi saya, saya tuh gimana caranya saya memiliki sebuah usaha yang menjadi kebanggaan orang-orang desa. Karena saya gini, berpikir bahwa Indonesia tidak akan maju hanya karena orang-orang hebat kumpul di Jakarta. Tapi Indonesia baru akan maju kalau anak-anak mudanya mau balik lagi ke desa dan membangun daerahnya. Jadi Indonesia itu masa depannya ada di desa. Jadi semakin banyak desa yang maju, Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju. Ada kepikiran nggak untuk menyasar produk lain? Ini kan udah ikan petek, udah oke lah ya sekarang. Ada produk lain mungkin ke depannya akan dikembangkan? Jadi untuk pengembangan kita nggak cuma berfokus di desa kita, kita juga ingin menggarap desa-desa di daerah lainnya. Kayak misalkan kemarin kita ke Indra Mayu, kita ngeliat ada potensi kulit-kulit ikan yang dibuang begitu saja. Kulit-kulit ikan yang dibuang begitu saja. Padahal mungkin mas saya tahu kalau di Singapura itu ada namanya tuh ada snek kulit ikan yang mahal banget gitu. Kenapa kita nggak bisa create seperti itu gitu? Justru Indonesia garis pantanya terpanjang kedua setelah Kanada. Itu potensi kita gitu, khususnya di perikanan. Karena background saya perikanan, saya akan berjuang untuk mensejahterakan desa-desa yang memiliki potensi perikanan. Jadi munculnya industri baru tentang perikanan kulit ikan, industri baru ikan-ikan yang tidak dimanfaatkan, dan lain-lain. Keren, keren banget. Jadi buat kita semua, kita mulailah untuk melihat masalah yang ada di sekitar kita. Dari masalah kita bisa jadikan hal itu sebagai manfaat bagi banyak orang. Seperti yang tadi, dari yang terbuang bisa menjadi sumber uang. Terima kasih banyak, Aang Permanak sudah menginspirasi hari ini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.